Rasulullah s.a.w. memperingatkan umatnya terhadap berbagai jenis kejahatan atau dosa yang dilaknat. Beliau s.a.w. mengabarkan bahwa Allah a.w. mengusir dan menjauhkan pelaku salah satu di antara perkara tersebut dari rahmatnya. Setiap yang terkena laknat Allah, maka ia berarti jauh dari rahmat Allah dan berhak mendapat siksa, akhirnya binasa. Nah, berikut kami paparkan lima hadis yang merinci beberapa dosa yang dilaknat tersebut. Hadis pertama, Ali bin Abi Talib r.a.w. menyampaikan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda. Allah melaknat siapa saja yang melakukan sembelian tumbal pada selain Allah, menyebut nama selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat dan bid'ah. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Hadis Riwayat Muslim Dari hadis ini, kita bisa tahu, ada empat jenis dosa yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama, orang yang menyerahkan tumbal atau sembelian kepada selain Allah. Yang bisa jadi karena ingin memulih prasyarat kesugihan dan ingin menjadi kaya. Atau bisa juga untuk mengangkat musibah dengan segera lewat istihwasah kepada selain Allah. Kemudian melindungi pelaku maksiat dan bid'ah. Lalu yang ketiga, orang yang mengutuk orang tuanya. Bisa jadi secara langsung, bisa jadi juga karena dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Dan yang keempat, orang yang mendorimi orang lain dengan mengubah batas tanah. Lalu hadis kedua. Dari Jabir R.A, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Yang menyetorkan riba, pencatat transaksi riba, dan dua orang saksi dalam transaksi riba. Beliau mengatakan, mereka semua sama mendapat dosa. Hadis Riwayat Muslim Sebagai mana yang sudah mafhum, riba adalah tambahan pada sesuatu yang khusus. Misalnya yang dikatakan oleh para ulama, dalam utang piutang. Yang terangkum dalam kaedah, setiap utang piutang yang didalamnya terdapat keuntungan, maka termasuk riba. Sehingga, dari hadis kedua ini, yang dilaknat adalah, Pertama, pemakan riba atau rentenir. Kedua, yang menyetor riba atau nasabah. Ketiga, pencatat riba, teller atau sekretaris. Dan keempat, dua orang saksi dalam transaksi riba. Selanjutnya, hadis yang ketiga. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis Riwayat Abu Daud, Trimidi, dan Ibnu Majah. Sheikh Albani mengatakan bahwa, hadis ini sahih. Berarti yang dilaknat dalam hadis ketiga ini adalah, Orang yang menyuap dan disuap. Namun berbeda, kalau yang menyuap ini karena menentut haknya, Yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan jalan menyuap. Maka, ia yang menyuap, tidak terkena laknat seperti dalam hadis. Selanjutnya, hadis yang keempat. Ibnu Abbas R.A. berkata, Nabi SAW melaknat pria yang bergaya seperti wanita. Dan wanita yang bergaya seperti pria. Beliau SAW bersabda, Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Ibnu Abbas katakan, Nabi pernah mengeluarkan orang yang seperti itu. Demikian halnya dengan Umar. Hadis Riwayat Abu Daud. Hikmah balasan berupa laknat Allah bagi orang yang menyerupai lawan jenis adalah karena ia telah berupaya keluar dari sifat yang telah ditetapkan atau diciptakan Tuhan yang maha hikmah. Hadis kelima. Dari Anas bin Malik R.A. berkata, Rasulullah SAW melaknat tiga orang. Orang yang memimpin kaumnya, lantas mereka tidak suka lantaran penyimpangan agama. Bukan masalah dunia. Kemudian istri yang di malam hari membuat suami membencinya karena tidak mau taat pada suami. Dan ada orang yang mendengar, Hayya alal falah, artinya marilah meraih kebahagiaan. Lantas ia tidak memenuhi panggilan berjamaah tersebut. Hadis Riwayat Tirmini. Hadis ini sanatnya benar-benar lemah menurut Syekh al-Bani. Walau hadis ini doif, tetapi maknanya soheh. Setelah mengetahui kelima hadis tadi, semoga kita semakin takut berbuat maksiat dan berusaha menghindari dosa-dosa yang telah disebutkan. Jangan lupa kunjungi rumahis.com update setiap hari. InsyaAllah.